Saudara-saudari yang dikasih Tuhan dalam hari raya Bunda Maria diangkat ke surga ini, saya mengajak saudaraku untuk melihat satu hal ini, merenungkan satu hal ini, bersama Tuhan melakukan perkara besar. Bersama Tuhan melakukan perkara besar. Perkaranya menjadi besar bukan pertama-tama perkara itu sendiri, tetapi menjadi besar karena kita melakukannya bersama Tuhan. Santo Vincentius, pendiri Kongurgasi Misi dan Putri Kasih, mengatakan, lakukan hal-hal biasa tetapi dengan luar biasa. Luar biasa bukan karena kita orang yang hebat, tetapi luar biasa karena kita melakukannya bersama Tuhan. Bahkan Santo Rasul Paulus mengatakan, bukan aku yang melakukan semuanya itu, tetapi dia, Yesus, yang tinggal di dalam aku, yang melakukan. Maka saudara, sungguh ketika kita bersama Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kita melihat pada peristiwa Bunda Maria, Bunda kita yang mengandung juru selamat, melahirkannya, membesarkan dan menemaninya hingga akhir. Dalam bacaan pertama, Rasul Yohanes melihat vision yang ditulis dalam kitab Wahyu. Seorang perempuan mengandung. Dia berselubungkan matahari dan di bawah kakinya bulan dan di atas kepalanya dua belas bintang. Ia sedang mengandung dalam geluhan dan penderitaannya karena akan melahirkan, dia berteriak kesakitan. Sebuah gambaran yang terlihat oleh Rasul Yohanes. Kalau kita melihat apa yang terjadi pada Bunda Maria, itulah yang dialami Bunda Maria. Yang berteriak kesakitan. Karena berjalan bersama Tuhan, melakukan perkara hidupnya yang lalu menjadi perkara besar. Ketika Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel, engkau akan mengandung dari roh kudus dan melahirkan seorang anak. Dan Maria terkejut. Bagaimana mungkin aku belum bersuami? Saudara, ada sebuah kegelisahan, ada sebuah perkulatan besar dalam diri Maria untuk menerima kehendak Allah. Antara percaya dan tidak. Benarkah ini kehendak Allah? Atau tidak? Perkulatan yang berat dan bisa membawa pada kebimbangan. Perkulatan karena dia tahu. Kalau dia hamil sebelum menikah, dia bisa dirajam batu oleh bangsa Yahudi. Karena hukumnya seperti itu. Maut atau kematian itu konsekuensinya. Teriakan batin Bunda Maria. Perkulatan batin Bunda Maria. Yang tidak hanya pada awal dia menerima kabar gembira dan berani berkata, Iya, aku ini hamba Tuhan terjadilah padaku menurut perkataanmu. Tapi juga dalam perjalanan sepanjang hidupnya sampai akhir, Bunda Maria harus memangku anaknya yang terkasih, Yesus. Dalam pangkuan anaknya yang terluka dan wafat. Dalam segala kebedihan hatinya. Perkulatannya. Dan dia harus menyimpan semuanya itu di dalam hati. Sebuah penderitaan sakit yang luar biasa. Panas membara dalam diri. Karena harus menyimpan semuanya itu. Sejak awal hingga akhir hidupnya. Peristiwa demi peristiwa yang tidak mudah untuk dia terima. Tetapi kita tahu Bunda Maria menjalani itu semuanya bersama Tuhan. Sehingga dia dimampukan. Dan peristiwanya itu menjadi besar. Mungkin dan pasti pada saat itu peristiwa seorang perempuan mengandung sebelum menikah. Dan lalu akhirnya selamat melahirkan. Anaknya tumbuh besar. Itu hal biasa dialami oleh ibu-ibu. Hal biasa. Seorang perempuan yang mengandung lalu membesarkan anaknya. Tetapi itu menjadi luar biasa dan besar. Karena dilakukan, dijalani bersama Tuhan. Dan sungguh percaya apapun itu peristiwanya. Itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan punya rencana dalam peristiwa bahkan yang sangat tidak enak. Yang juga seperti dialami Bunda Maria. Itu bergulatan dari dalam yang dialami Bunda Maria. Belum lagi tantangan-tantangan dari luar. Yang juga digambarkan, dilihat Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu dituliskan. Dan seekor naga merah padam besar. Berkepala tujuh. Bertanduk sepuluh. Ada di hadapannya. Hendak menelan memakan anaknya. Lalu kita tahu bagaimana Bunda Maria harus menghadapi dunia, orang-orang di sekitarnya, orang-orang luar. Dalam segala perjalanan hidupnya untuk mengandung, melahirkan, membesarkan, menemani Tuhan Yesus. Dia harus pontang-panting lari ke Mesir menyelamatkan Yesus karena mau dibunuh oleh Herodes. Dia harus sabar mendengarkan ocehan orang-orang farisi, ahli Taurat tentang Yesus yang mengatakan, oh itu anakmu gila. Dia harus sungguh-sungguh tahan, tahu bahwa anaknya itu diancam dan dalam ancaman pembunuhan dan sampai akhirnya memang terbunuh. Naga besar merah. Saudaraku, itulah pergulatan perjuangan yang dialami Bunda Maria. Perjuangan yang juga bisa kita alami dalam segala peristiwa hidup kita. Terutama ketika kita menghadapi hal-hal yang sukar, sulit, mengerikan, menyakitkan. Entah dalam membesarkan anak, entah dalam mendampingi pasangan, entah dalam mendampingi orang tua, entah dalam hidup masyarakat mengerja. Tapi saudara, semuanya itu akan menjadi besar, perkara besar dan kita bisa melakukannya saat kita melakukannya bersama Tuhan. Percaya kepadanya, percaya itu bisa menempatkan kita pada situasi antara iya dan tidak, antara percaya dan tidak, benarkah ini kehendak Tuhan. Bimbang menggelisahkan ketegangan iman kata orang. Percaya, bisa menempatkan kita pada situasi sakit karena harus menyimpan dalam hati. Percaya, percaya pada orang-orang yang kita cintai dan kita diam karena kita percaya. Tidak meluapkan emosi, tapi kita percaya. Dan percaya kepada Tuhan bahwa itu terjadi juga dalam rancangan kasih Tuhan. Dan itu bisa membuat kita kesakitan. Namun saudara, percaya karena sejauh itu pula mujizat itu terjadi. Kuasa Tuhan terjadi. Kemuliaan, syukur, dan syukacita kita dapatkan. Kita mohon rahmat Tuhan bersama Bunda Maria untuk kita sungguh percaya, menyerahkan semua peristiwa dalam hidup kita kepada Tuhan dan mau berjalan bersama Dia. Maka kita melakukan perkara-perkara secara luar biasa. Dan perkara itu menjadi besar oleh karena Tuhan sendiri. Tuhan menyertai kita. Amin.